Halo guys ini saya akan mencoba tes power amplifier sucl504 yang saya gunakan untuk mengendalikan speaker subwoofer dan ini saya tambahi re-end subwoofer ini bisa anda rangkai atau kuat pada video saya sebelumnya ini ada rangkanya di sana di video tersebut ini adalah IC NE5532 sebanyak tiga buah ini ada tiga buah IC ini tegangan catu daya subwoofer filter atau premium subwoofer ini menggunakan tegangan 15 volt CT to simetris ini untuk satu daya saya menggunakan power supply regulator 15 volt ini juga bisa anda kunjungi pada video sebelumnya yang sudah saya update kemudian saya menggunakan trafo 5A era atau merk era ini untuk power supply saya ambil di 25 volt ini kemudian untuk power supply amplifier nya sendiri saya ambil 45 volt AC jadi tegangannya lebih tegangan DC nya hingga 50 volt lebih ini rangkaian powernya power amplifier sucl nya ini input input dari power amplifier nya saya ambilkan dari ini filter subwoofer nya kemudian untuk filter power e untuk input input suaranya saya ambil dari laptop dari laptop dan untuk outputnya ini ini output power amplifier nya gunakan subwoofer 12 in yuk langsung saja kita tes power amplifier nya baik kamu terở dari alhas dari方 memilihoney dosis e perdagangan sungai Philosophy ter italiano di sini according to the senior jururangnaden itu aku jadi永远 dat kami dengan kila tersebut melakukannya bergembang dari memulik yang kita ngelang selamat menikmati 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 selamat menikmati